Intro Hai guys, kali ini saya akan berbagi tugas ruang kolaborasi 33A5 tentang perencanaan kegiatan berdampak pada murid Perkenalkan, kami kelompok 3, yaitu saya sendiri Isnawati dan Ibu Dian Yuliatin Pendidikan dan pembelajaran adalah proses untuk membantu murid agar dapat memperoleh kemampuan yang dapat membuat murid bahagia sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki murid masing-masing Dengan adanya minat dan bakat murid tersebut Murid bisa berkembang menjadi manusia yang sesungguhnya sesuai dengan kodratnya Untuk menghasilkan murid yang berkualitas maka pembelajaran yang dilakukan harus memanfaatkan aset yang ada di sekolah Pendekatan berbasis aset merupakan pembelajaran yang menekankan pada kekuatan aset yang dimiliki oleh sekolah Dan murid merupakan salah satu aset yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya Pemanfaatan aset ini bisa dilakukan dengan melatih dan memberikan kesempatan kepada murid untuk meningkatkan kemampuan yang dimilikinya Melalui program kegiatan leadership dapat meningkatkan kemampuan murid untuk memiliki jiwa kepemimpinan Hal ini berjalan dengan visi yang dimiliki dan sudah dirumuskan oleh program yang sekolah yaitu berdampak pada murid Program sekolah yang berdampak pada murid adalah program sekolah yang dibuat berdasarkan analisis kebutuhan murid Sasarannya adalah murid untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya Dari beberapa karakteristik lingkungan yang akan dibangun kami memilih tiga karakteristik Yaitu Yang pertama, lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana Yang kedua, lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademik Dan yang terakhir, lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri sesama serta masyarakat dan lingkungan sekitarnya Kemudian, program yang akan kami lakukan ini pada jenjang SMP Apa? Program Leadership Program Leadership adalah sebuah program ekstrakulikuler yang bertujuan untuk menyiapkan dan melatih murid untuk memiliki jiwa kepemimpinan Kemudian, bagaimana? Kegiatan ini diawali dengan melakukan perekrutan calon-calon leader dari seluruh murid yang memiliki minat dan bakat menjadi leader melalui kegiatan Leadership Camp Murid yang telah bergabung pada Leadership Camp akan diberikan pelatihan dasar tentang kepemimpinan sebagai bekal dalam merencanakan dan melaksanakan program kegiatan yang akan disusun Murid yang telah bergabung menjadi leader akan membuat program atau kegiatan masing-masing sesuai dengan ide, pendapat, serta minat dan bakat mereka Kemudian, program yang dibuat oleh siswa akan dipresentasikan di depan guru dan kepala sekolah kemudian akan dikelompokkan sesuai dengan bidang kegiatan Setiap kelompok bidang akan menyusun jadwal pelaksanaan program atau kegiatan tersebut yang akan dilakukan sebulan sekali Kemudian, melaksanakan aksi nyata Dan terakhir, melakukan refleksi Alasan kami merencanakan program ini yaitu Memberikan kesempatan kepada murid untuk mengembangkan keterampilan diri dalam hal kepemimpinan Yang kedua, memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial Yang ketiga, murid akan belajar menjadi pemimpin yang bisa menerima dan memahami kekuatan diri sesama dan lingkungan sekitar Serta melatih keterampilan kepemimpinan kemandirian murid serta percaya diri Berikut kami sajikan diagram Y-nya Berdasarkan voice atau suara murid, memberikan kesempatan murid menentukan kegiatan yang akan mereka pimpin Kemudian choice, memberikan kesempatan pada murid untuk mempresentasikan kegiatan yang akan mereka pimpin Dan terakhir, ownership Melaksanakan program dan mensosialisasikan ide serta program tersebut kepada seluruh warga sekolah Berikut beberapa foto-foto kegiatan yang telah berhasil dilakukan oleh murid Yaitu pada kegiatan sosialisasi tentang kesehatan perempuan Kemudian ada olahraga bersama Kemudian ada belajar bersama Main futsal Kemudian berbagi kepada masyarakat sekitar Kemudian berbagi buku yang akan dipakai di perpustakaan sekolah Kemudian mereka mulai belajar masuk ke dalam perpustakaan daerah yang ada di Kabupaten Merauke Itulah tadi ruang kolaborasi pada modul 3.2 ini Terima kasih Salam Guru penggerak Guru penggerak merdeka belajar Terima kasih